Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube Solusi TV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman yaitu tutorial cara mengganti nomor utama di aplikasi MyIM3 Sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel YouTube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel YouTube Solusi TV Baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain yaitu kumpulan kode dial paket internet murah kartu Indosat Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke teman-teman jadi kalau di kartu MyIM3 ini kita bisa menambahkan banyak nomor ya di satu aplikasi bisa lebih dari 3 teman-teman bisa kita tambahkan sebanyak-banyak Nah tapi hanya ada satu akun utama disini Nah untuk teman-teman yang ingin mengubah akun utamanya atau nomor utama untuk caranya kita lihat dulu ya teman-teman Oke disini nomor utamanya masih yang saya ini ya teman-teman Nah nanti saya akan ubah nomor utamanya itu yang ABCD ini Nah untuk caranya disini kita harus hapus dulu semua nomor ini ya teman-teman dari aplikasi MyIM3 Nah pastikan teman-teman loginnya di nomor utama ya Lalu kita klik ikon pengaturan di atas Nah maka ini kita hapus teman-teman ada ikon penghapus kita hapus saja Kita hapus semua ya Kemudian yang ini juga kita hapus Oke Disini belum ada akun sekunder jadi hanya akun atau nomor utama saja Nah untuk nomor utama ini disini kita logout dulu teman-teman Kita masuk di menu lainnya Lalu kita scroll ke bawah Nah kita keluar dari akun Oke kita keluar Nah sekarang kita sudah berhasil keluar ya Untuk caranya kita masukkan nomor yang ingin kita jadikan nomor utama teman-teman Nomor sekunder tadi Nah sekarang kita lanjutkan Kita tunggu kode UTP masuk Oke kalau sudah dapat kode UTP langsung saja kita masukkan ya Setelah itu kita verifikasi Nah oke teman-teman Sekarang kita sudah berhasil masuk ke aplikasi MyIM3 Dan menjadikan nomor ini ABCD tadi ya teman-teman Menjadi nomor utama Yang mana awalnya tadi Ini adalah nomor sekunder Nah kalau teman-teman mau tambahkan nomor Silahkan kalian tambahkan disini Ini ya teman-teman Nomor utama Nah jadi berhasil ya Untuk mengubah nomor utama Di aplikasi MyIM3 Cukup sekian dulu tutorial Di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan Bermanfaat dan selamat mencoba Selain video ini Kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara menggunakan Aplikasi dana bagi pemula Untuk linknya bisa kalian klik Di kolom deskripsi Bermanfaat dan selamat mencoba